Pemirsa polisi terus merazia peredaran dan kepemilikan senjata api legal di sejumlah daerah. Di Palembang, petugas menahan seorang pemilik senjata api rakitan beserta dengan amunisinya. Sementara di Kabupaten Pali dan Sumatera Selatan juga dilakukan hal yang serupa. Petugas menangkap canda di rumahnya di kawasan Kelurahan Pelaju Barat, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang karena memiliki senjata api legal. Dari tangan tersangka, polisi mencintai barang bukti berupa senjata api rakitan jenis pistol revolver beserta satu butir peluru kaliber 9mm. Polisi melakukan penangkapan setelah adanya laporan warga di kawasan itu yang resah melihat pelaku yang kerap memperlihatkan senjata api. Kepada polisi, tersangka pemilik senjata api ini mengaku telah memiliki senjata api setahun terakhir yang digunakan untuk menjaga kebun karet. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 35 Tahun 1951 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim kontributor AI News melaporkan.